Cerasiri keasal Vietnam Tunggwilan dijatuhi hukuman mati pada Kami 11 April 2024 waktu setempat. Konglomerat properti itu dikabarkan keterlibatannya dalam kasus penipuan keuangan terbesar di negara tersebut. Media pemerintah melaporkan, Lan dinyatakan bersalah atas penggelapan, penyuapan, dan pelanggaran peraturan perbankan seputar pemberian pinjaman. Selain dijatuhi hukuman mati, atas tuduhan penggelapan, dia dikenakan dua tuduhan lainnya dengan hukuman 20 tahun penjara. Lan merupakan pimpinan perusahaan pengembangan real Estat Fantinovat Holdings Group. Ia dituduh mengambil alih aset dari ban komersial saham gabungan Saigon dengan mengambil pinjaman ilegal kepada Fantinovat dan perusahaan cangkang. Sebagian besar pembelahan Lan didasarkan pada pengacaranya yang berpendapat bahwa dia hanya mengendalikan sekitar 15% ban dan tidak memiliki posisi resmi di ban tersebut sehingga menunjukkan bahwa tuduhan penggelapan tidak pantas. Namun, para saksi yang memiliki saham besar mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka diperintahkan untuk bertindak atas nama Lan. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa Lan memegang saham pengendali lebih dari 90% di SGB melalui kuasanya dan merupakan pemilik secara divato bank tersebut. Pinjaman tersebut dilaporkan bernilai total $44 miliar dan menyumbang lebih dari 90% pinjaman SGB antara tahun 2012 dan tahun 2022 diperkirakan $12,3 miliar diduga disalurkan ke Fantinovat sementara dana lainnya digunakan secara pribadi. Sebanyak lebih dari seribu pinjaman telah dilunasi oleh Lan menurut hakim, namun pengadilan mengatakan dia harus memberikan kompensasi penuh kepada bank. Reuters melaporkan pada hari Kamis bahwa seorang anggota keluarga mengonfirmasi bahwa Lan akan mengajukan banding atas hukuman tersebut. Selain Lan, lebih dari 80 orang lainnya termasuk pejabat bank sentral telah didakwa. Politisi tingkat tinggi, termasuk mantan Presiden Vietnam, telah dipaksa mengundurkan diri sehubungan dengan kasus tersebut, tidak ketinggalan ratusan pejabat, serta pengusaha telah dijatuhi hukuman. Kasus ini merupakan bagian dari tindakan tegas anti korupsi yang lebih luas yang dilakukan oleh Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam.